Jika terkait dengan ibadah yang sepanjang khairan Allah, ya kita, mari kita berlomba luar dalam kebaikan. Wastafiqullah khairan, setiap kali waktu kita, kita isi bagaimana kita semua berbuat baik dengan orang lain. Bisa menolong orang lain, membantu orang lain, dan sebagainya. Itulah jamah yang Daud Kau Sama-Mawad Pagi hari ini. Semoga mengingatkan kita semuanya. Tertujuhnya tidak lain adalah supaya kita beruntung baik di dunia dan akhirat. Yaitu kuncinya, kita harus ada keseimbangan antara upaya kita kuatkan perteguh keimanan kita, dan juga kuatkan perluas amal kebaikan kita. Karena insya Allah dua itulah yang menjadi kunci. Kita masuk surga sebagaimana disebut Allah dalam beberapa ayatnya. yang sudah saya sebut pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tentu banyak kilaf sama maaf. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.